Intro Halo guys, saya Jengi Hari ini saya akan masak daging changjorim Saya jelaskan sedikit tentang changjorim untuk teman-teman sekalian Changjorim adalah pancan, berupa daging sapi dirubus dalam kecap Ini bisa tahan lama untuk disimpan karena rasanya asin Biasanya masakan ini bisa menggunakan daging sapi atau daging babi yang tidak ada lemangnya Hari ini saya menggunakan daging sapi Bagian daging sapi yang digunakan biasanya adalah bagian shin and shank, risque plate, dan flank Hari ini saya menggunakan bagian flank Selain itu, saya juga akan kasih tahu poto changjorim topak Berikut ini merupakan bahan-bahan untuk membuat daging changjorim Kita masak bersama yuk Pertama, kita merapikan dagingnya untuk menghilangkan darah dan bau darah Saya menggunakan daging yang telah dipotong Jika kalian membeli potongan daging, potong seperti ukuran ini Kemudian, pindahkan ke mangkuk yang lain Setelah itu, siram dengan air dingin Diamkan di dalam air selama 30 menit untuk menghilangkan darah Sambil menunggu, saya akan mempersiakan bahan-bahan yang lain Masukkan telur puyuh di panci Tuang air putih Masukkan garam seperti 3 sentuh makan dan juga setengah sentuh makan Dengan begitu, nanti lebih mudah untuk mengupas kulit telurnya Jika nggak mau pakai telur puyuh, hanya mau daging sapi saja Bagian ini di-skip saja Rubus telur selama 5-7 menit Setelah telurnya dirubus, bilas dengan air dingin yang bersih Supaya mudah untuk melepas kulitnya, masukkan es patuh dan tunggu sampai cukup dingin Sementara menunggu ini, saya akan mempersiakan bahan-bahan yang lain Gunakan daun bawang, bagian yang putih saja, ukurannya seperti jari Pakai 5 siung bawang putih utuh Kemudian 10 siung bawang putih yang menjadi setengah bagian Iris 5 cabai hijau Irisnya bisa sesuai dengan selera kalian saja Kalau saya, hanya di-iris menjadi sepertiga Lepas kulit telur puyuh yang sebelumnya sudah dimasukkan dengan air res Jika kuning telurnya keluar, nanti cang curimnya akan dikotor Jadi, hati-hati mengupasnya Sekarang, rubus daging yang tadi sudah selesai direndam dengan air putih Tuangkan air ke dalam panci Setelah air dalam panci mendidih, masukkan dagingnya Rubus selama 5 menit saja Setelah 5 menit, buang air rebusan dan bersihkan lagi daging dengan air Persiakan 4 buah bahan, kecap asin, gula, sirok gula, dan lada hitam Cabainya bisa diiris seperti ini atau seperti ini juga boleh Nyalakan api dan tuangkan air putih Masukkan bawang bumbei, daun bawang, bawang putih, dan daun salam Kemudian, masukkan dagingnya Rubus selama 20-25 menit Jika ada busa-busa, dibuang busanya Setelah selesai, angkat dagingnya saja Dan saring air kaldonya dengan penyairing sayuran Saya akan memotong dengan ukuran yang enak dimakan Boleh dipotong menggunakan pisau Atau ditarik dengan tangan juga bisa Saya akan merubek dagingnya dengan tangan Dagingnya dirobek mengikuti serannya seperti ini Sekarang, mendidih daging dan sosnya Saya menggunakan sisa kuah kaldonya tadi Kalau anda ingin rasa rapinya, gunakan air putih saja Saya menggunakan kuah kaldonya tadi Masukkan kecap asin 180 ml Gula 3 sendung makan Sirup gula 1 sendung makan Dan lada hitam sedikit Dan kalau tidak punya sirup gula Gunakan gula 4 sendung makan Jumlah air putihnya kira-kira 10 kali lipat Lebih banyak dari kecap asin Lalu didihkan selama 20 menit Kalau punya jahe, masukkan sedikit saja Setelah didihkan selama 20 menit Masukkan putungan bawah putih Masukkan dagingnya juga Masukkan telur puyuh Dan masukkan cabai juga Sekitar 10-15 menit Jang jorimnya selesai Masukkan jang jorim ke dalam kotak makan Untuk disimpan di bolkas Hari ini, saya membuat jang jorim Yang bisa makan dengan praktis Dan tahan lama bersama bancan Sekarang, saya coba makannya Satu sendung nasi bersama jang jorim Lalu makan dengan enak Dulu, di dalam video sebelumnya Yang bergogi Saya sudah bilang makan bersama rumput laut Lebih enak Jang jorim juga enak Jika dimakan bersama rumput laut Cucuk juga dimakan dengan kimchi Sekarang, saya membuat botol Jang jorim topak Pertama, tuangkan minyak 2 sendung makan Goreng 2 per 3 irisan daun bawang Untuk membuat minyak daun bawang Setelah itu, masukkan telur yang dikocok Jika bagian ujungnya sudah matang seperti ini Aduk rata sampai matang Kalau sudah berubah warna telurnya Matikan api Masukkan nasinya ke mangkuk Masukkan mentega 1 sendung makan Masukkan scramble egg Masukkan jang jorim 1,5 sendung Masukkan sisa potongan daun bawang Dan tuangkan 1 sendung makan minyak wijen Nah, kemudian Adul latar Lalu makan Saya coba makan dulu ya Coba makan dengan kimchi juga Sudah kenyang dengan jang jorim Gimana video jang jorim hari ini? Ini bisa dimakan untuk kira-kira 1 minggu Jika disimpan di dalam kulkas Ayo kalian coba buat juga Jika ada pertanyaan, silakan kirim komentar kapanpun See you next video Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax